Intro Ngomongin kuliner Soto kayaknya gak ada habisnya Salah satunya Soto Banjarbang Amat khas Kalimantan Selatan Setibanya disini alunan musik panting yang dimainkan langsung oleh musisi sekitar menyambut para pengunjung yang datang Warung Soto Bang Amat ini terkenal di Banjarmasin dan sudah beroperasi sejak tahun 2002 Wah sudah lama juga ya Menu andalan disini pastinya Soto Banjar Namun uniknya ada dua pilihan yaitu sop dan soto Bedanya kalau soto menggunakan lontong sebagai pelengkap makanan Sementara sop menggunakan nasi atau disebut nasi sop Tapi lauknya tetap soto banjar kok hanya beda sebutan saja Soto banjar ini berisi suiran ayam, potongan telur, perkedel kentang, miso un dan ditaburi bawang goreng serta seledri Gak ketinggalan perasan jeruk nipis yang membuat soto ini semakin sedap Sepintas sama dengan soto banjar pada umumnya Tapi ada yang spesial dengan soto banjar milik Bang Amat Yaitu menggunakan susu yang dilarutkan ke dalam kuah soto Selain itu bumbu rempah khas banjar juga ikut larut di dalamnya Sehingga menghasilkan rasa gurih dan segar Hmm, sungguh nikmat Menikmati santap siang dengan pemandangan sungai Martapura Dan ditemani iringan musik panting menjadi pengalaman berbeda bagi pengunjung yang datang Setiap harinya, soto banjar Bang Amat menghabiskan 200 porsi Wow, kebayang enaknya ya kan? Kalau untuk rasa hampir sama aja sih soto Hampir sama aja soto banjar di semua Mungkin ada tambahan susu aja kali Susu di kuahnya itu aja Yang membuat dari soto lain ada cipta rasa tersendiri Mungkin dari itu, kuahnya itu Kalau isian hampir sama aja Ketepat ada ayam suirnya hampir sama Promosinya kita dari mulut ke mulut Awalnya Dari mulut ke mulut pelanggan Terus promosinya dari Sekarang kan sudah rame media sosial Ya kita manfaatin lah media sosial Instagram, Facebook Lewat situ kita promohinya Yuk tanya-tanya pengunjung tentang soto banjar ini Pas lagi ada keluarga datang dari Jawa Jadi pengen merasakan makanan yang menjadi khasnya Banjar Masin yaitu soto bang amat Salah satu makanan yang paling favorit di Banjar Masin ya Soto-nya Soto bang amat ya Karena memang rasanya dan porsinya juga luar biasa Yang beda apanya ya? Yang nyata destinasi pemandangan di ininya ya Di suasananya Iringan musiknya Terus rasa sotonya juga memang agak lainnya Dia gimana ya? Khas Khas lebih enak lah Kalau rasa sih kurang lebih sama Tapi kalau yang lebih membedakan sih yang Paling ini sih ininya apa Suasananya Ya soalnya di pinggir sungai kan Jadi lebih khas ke Kalimantan Selatan sih Soto Banjar Bang Amat memang bukan yang pertama di Banjar Masin Namun menjadi tempat yang paling dicari wisatawan maupun warga lokal Warung Soto Banjar Bang Amat ini berlokasi di Jalan Benua Anyar Nomor 6 Banjar Masin, Kalimantan Selatan Bagi kalian yang datang ke Banjar Masin Jangan lupa ya Ijim-ijim satu banjar satu ini 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 Ijim 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 satu banjar satu ini Terima kasih.